Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayuhal ladhina amanu, ittaqullaha wa qulu qawlan sadidah. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, betakwalah kamu kepada Allah. Dan dalam kau berkata-kata, perkataan yang benar. Subhanallah. Ciri-ciri orang beriman adalah, Saya nanti sejujur dalam berkata-kata, dan jujur dalam berbuat. Apapun perkaranya, kebenciannya kepada suatu kaum tidak akan pernah merubah dirinya menjadi seorang pendusta. Allah mengatakan tentang orang-orang beriman. Walaya jari manakum sya'lanu qawamin ala ala ta'adiluh, i'adiluhu wa akarawulit taqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum, membawamu untuk tidak berlaku adil, berlaku adillah. Sesungguhnya dia adalah merupakan perkara yang dekat kepada ketakwaan. Semakin sempurna keadilan seorang, semakin taqwa di si Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur adalah perkara yang berat. Apalagi jika berkaitan dengan lawan-lawan kita. Subhanallah. Dan ciri-ciri ala sunnah adalah senantiasa jujur dalam berkata-kata. Apapun, senantiasa mereka akan katakan dengan sesungguhnya dengan kebenaran. Mereka tidak pernah sembunyikan sebagaimana orang-orang ala kitab menyembunyikan kebaikan. Subhanallah. Saya teringat kisah dua isi Rasulullah SAW. Yang ini kisah perseteruan antara dua manusia yang memiliki satu suami. Antara Zainab, bintu Jahash, dan antara Aisyah, bintu Bakar Siddiq. Saya melihat bagaimana begitu kuatnya antara keduanya perseteruan. Bahkan suatu ketika datanglah Zainab ke rumah Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berada di rumah salah satu isinya Aisyah. Sungguh ketika Zainab datang. Dia lontarkan segala macam ucapan-ucapan. Perkataan-perkataan keras. Umpatan-umpatan. Subhanallah. Marahnya Zainab. Ketika itu Aisyah hanya terdiam semata. Kemudian Aisyah melihat Rasulullah SAW. Beliau mencari-cari. Apakah Rasulullah SAW memberikan kepada beliau izin untuk menjawab. Perkataan Zainab. Maka ketika dia lirik ujung mata Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan kesempatan. Yang ini kepada Aisyah untuk menjawab Zainab. Seketika Aisyah menjawab. Dan membantah segala macam perkataan Zainab. Al-Imam Bukhari menyebutkan peristiwa dalam suhihnya. Sehingga berkatalah Aisyah. Umul mu'minin radiyallahu ta'barqatil anha. Akhirnya. Aku membantah segala macam perkataan Zainab. Aku debat dia. Sehingga kering air liurnya. Zainab pun terdiam. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa dasarnya persaingan antara mereka. Zainab terdiam. Zainab terbungkap. Allah wakbar. Tapi apakah hal ini membuat Zainab? Yang ini membenci Aisyah radiyallahu ta'ala. Berdustat atasnya. Fitnanya tidak. Suatu pelajaran penting dalam kehidupan. Apapun yang terjadi antara mereka. Mereka tetap berkata jujur. Ketika Aisyah radiyallahu ta'ala di fitnah. Di tengah-tengah negeri Medina. Dia dituduh berselingkuh. Dia dituduh berzinah. Desebarkan oleh orang-orang munafik. Dan sebagian daripada kaum muslimin turut menyebarkan berita dusta ini. Datanglah Rasulullah SAW. Memanggil Zainab. Dan berkata. Ya Zainab. Kemarilah. Aku bertanya kepadamu. Bagaimana pandanganmu tentang isu-isu yang tersebar ini? Bagaimana pandanganmu terhadap Aisyah? Apakah engkau mencurigainya? Sungguh perkataan yang luar biasa. Berkata Zainab. Ya Rasulullah. Ahmi sam'i wa basari. Aku menjaga telingaku dan pandangan mataku. Ma'alim tu minha illa khairan. Tidaklah aku mengetahui daripadanya wa'i Rasulullah. Kecuali kebaikan. Kata-kata yang begitu. Indahnya. Yang layak ditulis dengan tinta emas. Tentang kejujuran seorang wanita. Walau pendengar madunya. Subhanallah. Perhatikan bagaimana Hamnah. Hamnah adalah merupakan kakaknya Zainab. Dia ingin supaya adiknya naik ke atas. Dia ingin kalau Rasulullah SAW menceraikan. Isterinya Aisyah. Kemudian jadilah Zainab menjadi isu yang pernah cintai Rasulullah. Dia turut menyebarkan isu-isu ini. Subhanallah. Tapi lihatlah bagaimana Zainab sendiri. Dia mengatakan. Ma'alim tu minha illa khairan. Ya Rasulullah. Aku tidak pernah mengatau daripadanya. Daripada istrimu Aisyah. Kecuali kebaikan. Kalimat yang begitu indah. Kalimat yang begitu jujur. Yang dia katakan untuk lawannya. Untuk madunya. Wallahi yang jarang dapat dilakukan oleh orang-orang. Kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah SWT. Wallahu ta'barakatul alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati oleh Allah SWT. Selamat menikmati oleh Allah SWT. Selamat menikmati oleh Allah SWT. Selamat menikmati oleh Allah SWT.